Cumi-cumi selain diolah menjadi makanan segar ternyata bisa dibuat menjadi cumi kering. Nah ada beberapa tips yang bisa Anda ikuti untuk mengolah cumi kering menjadi makanan yang lezat. Karena cumi kering ini bahannya memang sudah kering jadi Anda harus dengar mengolahnya. Jika salah akan menghasilkan dagi yang cukup alat. Pilihlah cumi kering yang berkualitas baik dengan memperhatikan teksturnya yang kering. Hati-hati dengan cumi asin bertekstur lembek karena proses pengolahannya bisa jadi melibatkan bahan-bahan kimia. Selain itu, cumi asin yang basah juga bisa menjadi sarang binatang-binatang kecil. Cumi asin yang baik juga harus berbau gurih dan bukannya tengih. Agar cumi kita memiliki tekstur dan rasa yang pas, rendamlah dahulu di air panas selama 10 hingga 15 menit. Guna menghilangkan kandungan garam berlebih yang digunakan untuk mengawetkan dan mengeringkan cumi. Air panas juga membantu menghidrasi kembali cumi sehingga teksturnya lembut dan kembali seperti cumi segar yang empuk. Setelah direndam dengan air panas, bilas cumi di air yang mengalir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tertinggal. Untuk menghibangi rasa asinnya, gunakan bumbu yang segar. Bisa juga diolah dengan bahan yang kontras aroma dan rasanya seperti petai. Waktu memasak cumi asin juga tidak perlu lama karena cumi ini sudah matang. Masak cumi sebentar sampai bumbu sudah meresap. Pengasinan makanan Pengasinan makanan merupakan salah satu cara pengawetan makanan. Garam dipercaya sebagai salah satu yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang bisa membusukkan makanan. Nah selain diasinkan, ternyata ada juga berbagai macam cara untuk mengawetkan makanan. Pendinginan Cara mengawetkan makanan dengan pendinginan ini sangat mudah dilakukan. Simpan makanan pada suhu sangat rendah sekitar minus 4 derajat celcius sampai 0 derajat celcius. Makanan yang biasa diawetkan dengan cara ini adalah sayur, daging, buah buahan, ikan, dan lain-lain. Pengalengan Teknik yang satu ini menggabungkan antara teknik kimia dan juga fisika. Teknik kimia dengan mencampurkan sejumlah sat pengawet yang diperlukan ke dalam makanan. Teknik fisika digunakan untuk menyimpan makanan ke dalam kaleng hampa udara yang terbuat dari aluminium. Sat pengawet yang digunakan biasanya mengandung garam, asam, ataupun gula. Makanan yang biasa diawetkan dengan cara pengalengan adalah sayur, kuah, ikan, daging, susu, dan lain-lain. Pengeringan Inti dari teknik pengeringan adalah mengurangi kadar air dari makanan. Bakteri pembusuk makanan bisa berkembang dengan baik di lingkungan yang basah. Semakin rendah kadar air, maka semakin baik pengawetannya. Dulu proses pengeringan sangat mengandalkan sinar matahari langsung. Namun sekarang banyak masyarakat yang menggunakan oven ataupun microwave. Contoh penerapan teknik ini adalah pembuatan ikan teri dan udang ebi. Pengasaman Cara pengawetan ini adalah menurunkan derajat keasaman atau pH, sehingga menghambat perkembangan bakteri pembusuk. Pengasaman alami biasanya menggunakan tomat, sedangkan pengasaman kimia menggunakan asam sitrat atau cuka. Contoh pengasaman adalah acar dan kimchi. Pemanisan Proses ini menggunakan teknik memasukkan makanan yang ingin diawetkan ke dalam zat yang mengandung gula dengan kadar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Apabila kadar konsentrasinya dinaikkan menjadi 70%, maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya kerusakan makanan. Beberapa makanan yang biasa diawetkan dengan cara dimaniskan adalah agar-agar, susu dan manisan buah. Pemanasan Jika teknik pengawetan dengan pemanasan tradisional dengan metode pengeringan dan pengasapan, maka berikut ini ada beberapa trik pemanasan menggunakan teknik modern. Belansir Proses pemanasan dengan suhu 100 derajat celcius dalam beberapa menit yang dapat menonaktifkan enzim tertentu dalam makanan. Contoh umum dari teknik ini adalah menculupkan sayur dalam air mendidih agar warnanya tetap segar dan tahan lama. Pasteurisasi Salah-salah teknik pemanasan ini dapat menonaktifkan bakteri patogen penyebab penyakit diare, TBC, dan berbagai penyakit perut yang bisa saja menempel di makanan berasam rendah seperti susu dan sari buah. Pasteurisasi hanya membunuh bakteri penyakit saja, sedangkan bakteri pembusuk masih tumbuh dan sebaiknya setelah dipasteurisasi, makanan disimpan dalam lemari pendingin. Sterilisasi Teknik pemanasan yang dilakukan dengan suhu di atas 100 derajat celcius ini sering digunakan untuk makanan berasam rendah seperti telur, susu, buah, sayur, daging. Penggunanya lebih kekomertif untuk proses pengalengan. Irradiasi Irradiasi merupakan cara pengawetan makanan dengan menggunakan radiasi ionisasi untuk membantu membunuh mikroorganisme dengan masih mempertahankan kesegaran makanan. Salah satu produk hasil pengawetan yang paling populer adalah ikan asin. Ya, ikan asin memang menjadi masakan yang paling favorit bagi masyarakat Indonesia. Dan ikan asin memang sangat cocok jika dikombinasikan dengan berbagai macam masakan. Selain itu, ikan asin menjadi pilihan karena harganya murah dan mudah diperoleh. Faktanya, kandungan protein pada ikan asin lebih tinggi dibandingkan ikan segar. Menurut penelitian, kandungan protein ikan segar per 100 gram sebesar 17 persen. Sedangkan kandungan protein ikan asin per 100 gram sebesar 42 persen. Kandungan lemak ikan asin sebesar 1,50 persen lebih rendah daripada ikan segar yaitu sebesar 4,50 persen. Sayangnya, ikan asin yang beredar saat ini belum dikemas secara menarik. Oleh karena itu, tercetuslah ide menarik untuk menciptakan ikan asin dengan tiga rasa. Tiga mahasiswa Universitas Diponegoro, Fat Fadila Wardilira, Fitri Tanjungsari, dan Dewi Mentari Nadia, mengaplikasikan produk ikan asin yang diolah secara higienis dan dikemas menarik. Produk tersebut diberi nama Wakasin yang merupakan singkatan dari Iwak Asin dalam bahasa Jawa yang berarti ikan asin. Untuk menambah nilai jual dari ikan asin tersebut diolah secara higienis dan dibuat tiga varian rasa, yaitu rasa balado, rasa barbecue, dan rasa original. Dengan harapan konsumen tidak bosan dengan rasa ikan asin yang memang hanya memiliki rasa asin saja. Produk Wakasin dijual dengan harga 10 ribu rupiah, cukup murah untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Produk ini juga telah diuji kandungan mikrobiologi, proksimat, dan formalin. Semua hasil uji menunjukkan hasil yang positif yang menandakan Wakasin aman dan sehat untuk dikonsumsi. Tujuan dari pembuatan produk ini agar dapat menghapus paradigma masyarakat tentang pengolahan ikan asin yang kotor dan tidak aman untuk dikonsumsi, sehingga tingkat konsumsi ikan masyarakat dapat meningkat. Terima kasih telah menonton!